Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, how are you today? I hope you are always fine and healthy Dan berjumpa lagi bersama Bunda Achen dalam mata pelajaran ICT Sebelum membeli pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu Let's start our lesson today with a signing masmalah together Bismillahirrohmanirrohim Setelah kemarin kita belajar tentang desain UI desktop Sekarang kita akan belajar tentang desain UI mobile Make yourself comfortable and stay focused on the video You might pause for a moment if you feel my explanation is too fast Are you ready? Sudah siap? Well, let's check this video out Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang desain UI untuk perangkat mobile Nah, masih ingat apa perbedaan UI mobile dan UI desktop? Benar, desain UI desktop digunakan untuk perangkat desktop Sementara desain UI mobile diterapkan pada perangkat-perangkat mobile Seperti smartphone ataupun tablet Nah, kira-kira apa saja sih yang diperlajari dan harus diperhatikan oleh seorang mobile UI designer? Oke, berikut kita akan belajar tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam desain mobile UI menur Durjan Fulaj Yang pertama yaitu reach area atau thumb reach Nah, jadi reach area atau thumb reach ini adalah Seberapa mudah jempol kita atau ibu jari kita itu dapat mengetuk area di layar ponsel kita Jadi layar pada ponsel itu dibagi menjadi tiga bagian Ada hard to reach, ok to reach, dan easy to reach Jadi yang paling mudah dijangkau oleh jempol kita itu ditandai dengan area natural atau easy to reach Nah, kenapa kita perlu mempelajari reach area? Karena ini akan sangat berguna, contohnya seperti pada penempatan button Yang kedua yaitu platform guidelines Jadi, setiap sistem operasi itu memiliki guidelines masing-masing Kalau sistem operasi IOS itu memiliki EPOS Human Interface Guidelines Sementara itu, untuk sistem operasi Android juga memiliki guidelines sendiri yaitu material desain Jadi beda OS, beda gaya tampilan ya Jadi kita bisa berdesain tampilan tanpa berpatokan pada platform guidelines tersebut Kita juga harus menggunakan guidelines yang tepat untuk mengembangkan aplikasi yang akan berjalan di OS tertentu Dan jangan pernah membawa elemen UI dari platform ke platform lain Contohnya, kita mendesain tombol dengan gaya tombolnya iOS Namun, peletakannya seperti pada peletakan pada Android Nah, itu tidak bisa Yang ketiga yaitu sync device first Kenapa? Karena pada setiap device itu ada beberapa area yang kita menghindari untuk meletakkan elemen-elemen yang penting di sana Jadi pada gambar dibagi menjadi unsafe area dan safe area Jadi layar smartphone kita juga dibagi menjadi unsafe area dan safe area Hal ini berkaitan dengan tipe HP yang digunakan serta resolusi layarnya Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan adalah font type and size Kenapa harus diperhatikan? Karena font yang berbeda dapat membangkitkan emosi yang berbeda Jadi kesan yang diberikan akan berbeda Dan keterbacaannya juga berbeda Nah, untuk font type and size ini yang perlu diperhatikan adalah typeface atau jenis hurufnya Kemudian font size atau ukurannya Dan yang terakhir adalah kontras Jadi minimal harus memperhatikan tiga hal itu Hal kelima yang harus diperhatikan adalah call to action atau button Jadi, desain yang baik itu desain yang memiliki tombol yang ramah jari Tombol yang ramah jari itu apa? Jadi, tombol yang ramah jari itu tombol yang meminimalisir kita melakukan kesalahan Salah klik, salah pencet, salah tap Karena banyak sekali orang-orang salah tap itu bukan karena dia tidak sengaja Tapi karena desain tombol yang disediakan itu terlalu kecil Nah, menurut Durgeon Follage sendiri Setidaknya untuk tombol itu berukuran 10-12mm atau 40px Sehingga dapat diketuk secara akurat dengan jari Hal keenam yang perlu diperhatikan yaitu long scroll problem Kita pasti akan bermasalah ketika menyekrol atau menggeser ke bawah terlalu panjang Itulah kenapa desain yang baik itu sebaiknya layarnya sesingkat mungkin Namun bagaimana apabila banyak konten yang harus ditampilkan? Nah, kita bisa menggunakan card yang dapat diklik atau di-tab untuk expand atau memperluas fitur lain Atau informasi lain yang akan kita tampilkan Jadi, di antara semua informasi yang akan kita tampilkan itu Kita pecah-pecah, kita kategorikan Kemudian hal yang ketujuh yang perlu diperhatikan adalah Tab Burst Tab Burst adalah bagian dari setiap aplikasi Nah, sebaiknya kita mendesain tab Burst yang clear, jelas, dan bersih Dan juga memberi nama semua tab bila memungkinkan ya Jadi, apabila tidak memungkinkan, cukup diperiayakan saja Nah, kenapa perlu memberi nama? Hal ini juga berkaitan dengan user experience Nah, selanjutnya hal ke-8 yang perlu diperhatikan adalah gestur Nah, untuk mobile design sendiri ada dua gestur standar Yaitu ketuk atau tab, kemudian geser atau swipe Anak-anak pasti sudah sangat familiar dengan dua istilah ini ya Tab dan swipe Jadi, sangat penting untuk kita dapat memilih dengan bijaksana Karena penggunaan gestur yang salah dapat menyebabkan rusaknya UX yang sudah dibuat Jadi, ini juga berkaitan dengan UX Nah, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain mobile UI Bagaimana? Apakah anak-anak tertarik menjadi mobile UI designer? Nah, kali ini bunda punya tantangan untuk anak-anak Tantangan dari bunda untuk anak-anak yaitu Anak-anak mencari desain mobile UI yang baik Kemudian jelaskan kenapa menurut anak-anak Desain mobile UI tersebut termasuk desain yang bagus Jangan lupa di-upload ke learning ya Bunda tunggu Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini Apabila anak-anak masih ada yang belum paham Anak-anak bisa browsing di internet, baca di buku, ataupun bertanya pada bunda ajang Oke, let's finish our lesson today with deciding Hamdallah together Alhamdulillahirrabbilalamin Well, that's all from me Thanks for your attention Stay healthy, be happy always And, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!